Mobil Jeep Wrangler Rubicon berpelat B1360BC menyerempet mobil Daihatsu Aila yang dikemudikan DT-44 saat hendak keluar pintu tol Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, pada Senin, 17 Juli 2023. Peristiwa itu terekam kamera dashboard yang terpasang di dalam mobil korban sampai akhirnya video itu viral di media sosial. Dalam video rekaman kamera dashboard, DT mengambil jalur lambat lantaran ingin keluar tol di pintu tol Mampang, Prapatan, tepatnya di KM25. Namun, pengemudi Jeep Rubicon tiba-tiba menyalip mobil DT dari bahu jalan tol. Perhitungan yang kurang tepat membuat bodi belakang Jeep Rubicon menyerempet atau menyenggol mobil DT. Mengetahui mobilnya diserempet, DT mengejar pengemudi mobil Jeep Rubicon untuk meminta pertanggung jawaban. Namun, pengendara Rubicon yang identitasnya belum diketahui itu enggan berhenti. Ia langsung tancap gas dan keluar tol menuju jalan TB Simatupang arah Cilandak. Pengemudi Rubicon berkendara di bahu jalan tol. DT mengungkapkan, pengemudi Rubicon yang menyerempet mobilnya sejak awal sudah melanggar lalu lintas. Pengemudi Rubicon itu, kata DT, terus melajukan kendaraan mewahnya di bahu jalan tol. Namun, selepas melewati terowongan dan ingin keluar tol, tiba-tiba Rubicon berpelat nomor B1360BC meningkatkan kecepatannya meski mengemudikan mobil di bahu jalan. Akibatnya, benturan pun tak dapat dihindarkan karena ukuran bahu jalan tol yang tak terlalu lebar. Singkat cerita, setelah perdebatan selama beberapa saat, sopir Rubicon tiba-tiba kabur ketika DT mengajaknya ke kantor polisi. DT mengaku sopir Rubicon kabur saat dirinya mengambil HP untuk merekam mobil serta pelat nomor Rubicon.